Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan turun langsung ke Kabupaten Batanghari untuk melakukan pengawasan pemungkutan suara ulang. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan pemilu ini berjalan aman dan lancar. Pemungkutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Batanghari akan digelar Komisi Pemilihan Umum pada 29 Juni mendatang. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan PSU akan langsung dimonitor Bawaslu RI sebagai upaya mengurangi potensi pelanggaran. Saat ini Bawaslu Provinsi Jambi juga membuat poskop pengaduan PSU di Desa Kembangseri, Kecamatan Maresebo, Ulu, Kabupaten Batanghari. Masyarakat bisa langsung mengadu ke poskop tersebut jika melihat potensi pelanggaran pemilu. Kita dari Bawaslu Provinsi akan melaksanakan langsung monitoring dan kebetulan dari Bawaslu RI akan hadir Bapak Bu Adi, Pimpinan Bawaslu RI, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada hari Jumat sekaligus hari Sabtunya akan langsung memonitoring pelaksanaan PSU di dua TPS tersebut. Harapan kami, monitoring dan pengawasan ini akan menjadi jaminan agar pelaksanaan PSU itu tidak ada pelanggaran. PSU di Batanghari sendiri akan digelar di dua TPS, yaitu TPS 02 dan TPS 04 yang berada di Desa Kembangseri, Kabupaten Batanghari. Persiapan logistik telah dilakukan baik bilik dan surat suara. Agustri, Jambi TV